Halo teman-teman welcome back to my YouTube channel Nikoyen TV hari ini saya mau berbagi pengalaman mistis saya selama saya tinggal di sini di rumahan ini ya ya bagi teman-teman yang mau percaya boleh enggak percaya boleh juga saya cuma bercerita sebelum lanjut begitu teman-teman yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya juga biar teman-teman enggak ketinggalan berita terbaru dari Nikoyen TV itu di belakang istri saya serem ya Oke teman-teman ini posisi rumah saya posisi rumah bukan rumah saya rumah sama mertua saya ngaku-ngaku rumah saja ini ya jadi pengalaman mistis di sini udah dua kali saya sama sama istri saya mendengar suara seperti apa ya perintihan begitu seperti seorang cewek merintih-rintih gitu loh kayak kesakitan gitu nangis intinya nah posisinya di sini teman-teman benar ya saya balikin kameranya nah ini posisi kamar saya di sini teman-teman di pojokan sini jadi waktu malam Jumat itu terdengar suara seperti menangis begitu di pojokan sini jadi posisi kamar saya di dalam itu ya itu malam Jumat tanggalnya lupa ya mungkin ada dua bulan lalu saya juga karena orang baru di sini kemudian itu nggak berselang lama sebulan kemudian lagi terdengar suara lagi tapi nggak di sini nggak di sini ini ada pohonangka di sini yang sebut yang kedua kalinya sebulan kemudian ini ada pintu di samping ini di kamar saya juga ini ini kamar di pojokan sini tapi di sini nggak lama teman-teman cuma sebentar begitu istri saya teriak yang di sini langsung hilang tapi yang di sini yang pertama ini di sini ini lama teman-teman saya sudah mendengarnya cuma saya diem aja karena istri saya sudah tidur tapi mungkin ada satu menitan saya biarin itu menangis merintih itu saya dengerin ada semenit istri saya mendengar terbangun gitu jadi dia nangis-nangis tapi masih lanjut loh teman-teman suaranya saya waktu itu nggak kepikiran juga mau ngerekam karena nggak ya panik juga takut juga istri saya nangis-nangis posisinya pasti pojok sih teman-teman suaranya ya di luar di luar tapi suaranya tapi keras merintih lama ada satu menit itu menitam kayaknya ini ada pohon-pohon di samping sini ya Nah kebetulan juga teman-teman di samping rumah saya ini ada rumah besar dan kosong ini ada udah berapa tahun ini kosong gitu teman-teman ditinggalin sama pemiliknya jadi ketika istri-istrinya istri yang punya rumah ini meninggal rumah ini ditinggalkan jadi rumah ini gede banget teman-teman ini rumah ini ini biasanya lampunya mati nggak nyala ini tumben teman-teman nyala ya biasanya ada burung-burung burung apa itu ya bunyi-bunyi di sini besar-besar serem banget posisinya teman-teman gede banget ini rumah tuh mau dijual 2m coba teman-teman yang mau beli silahkan ada kolam renangnya juga di sana ya ini kondisi sekitar perumahan di sini pencahayaannya cukup cukup baik ya banyak lampu-lampu di sisi jalan tapi itu anehnya teman-teman pengalaman mistis saya ya selama saya tinggal di perumahan sini nah rumah depan itu pernah juga mendengar suara rintihan seperti itu juga teman-teman rumah yang warna hijau itu ya tapi nggak tahu posisnya kapan saya juga lupa pengalaman saya cuma dua kali itu saja ya Oh ya sama satu kali lagi waktu saya pulang dari pendopo agung dari itu yang saya ada buat konten buat konten tempat sumpah palapa itu ya itu jam pas jam 12 malam saya mendengar suara seperti kereta ada bunyi bunyi apa itu loncengnya kerencing kerencing gitu kayak kereta kencana gitu teman-teman itu itu saya pulang buat konten dari tempat sumpah palapa itu bagi teman-teman yang nonton mungkin tahu ya itu pulang dari sana tengah malamnya saya mendengar suara seperti itu selamat menikmati oke teman-teman sekian duduk itu pengalaman mistis saya ya selama saya tinggal di sini itu rumah besar ini udah lama kosong itu tinggalin mungkin karena hampir 10 tahun kayaknya kata istri saya udah lama ditinggalin menurut orang tua aja kalau rumah kita ditinggalin satu kali 24 jam aja udah ada penunggunya ya apalagi ini rumah rumah besar gede banget udah lama nggak ditempatin bertahun-tahun jadi lumayan serem juga temen-temen oke sekian dulu temen-temen cerita mistis saya di sini sama saya di Jawa setelah itu enggak ada lagi sih baru ini aja pengalaman saya oke teman-teman terima kasih ya ya masih support channel saya thank you saya ucapkan terima kasih banyak terima kasih